Intro Ribuan alat peragak kampanye pilkada kota Tangerang Selatan mulai ditertibkan oleh petugas Satpur PP. Penertibaan APK ini akan terus dilakukan selama masa tenang hingga hari pencoblosan 9 Desember mendatang. Memasuki masa tenang kampanye, Satpur PP Tangerang Selatan menertibkan alat peragak kampanye di seluruh ruas jalan protokol yang ada di kota Tangerang Selatan. Sepanjang hari, petugas turunkan ribuan alat peragak kampanye, mulai dari Spanduk hingga Baliho berukuran besar. Sementara tim sukses, simpatisan maupun relawan diminta untuk suadaya membantu menertibkan alat peragak kampanye karena minimnya jumlah petugas. Penertiban terkait dengan APK yang sebetulnya lagi kita terketahui bahwa kota Tangerang Selatan melaksanakan pilkada di mana pada 9 Desember seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada serentak di antaranya Tangsel harus berjalan dengan aman, nyaman, dan bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa saat ini adalah pesta demokrasi. Penertiban APK ini akan terus dilakukan selama masa tenang hingga hari pencoblosan tanggal 9 Desember nanti. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anews melaporkan. KPU Jember mulai mengirimkan logistik pilkada Jember ke KPPS. Selain perlengkapan untuk pilkada, KPU juga memberikan sejumlah peralatan protokol COVID-19. Satu persatu logistik pilkada mulai dipersiapkan yang nantinya akan diberikan kepada KPPS dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh TPS di Jember. Sebanyak 31 kecamatan nantinya akan menerima logistik tersebut yang ditargetkan selesai minggu ini. Tidak hanya itu, KPU juga memberikan sejumlah peralatan protokol pencegahan COVID-19. Pendistribusian logistik ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya sabotase atas pengiriman logistik. Sehingga aparat kepolisian langsung mengambil tindakan secara terukur. KPU Raja Ampat telah melaksanakan debat publik terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. Debat publik terbuka fokus pada kebijakan strategis mewujudkan masyarakat Raja Ampat yang aman dan sejahtera dalam situasi pandemi COVID-19. KPU Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan debat publik terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat telah menyampaikan visi misinya, yakni kebijakan strategis mewujudkan masyarakat Raja Ampat yang aman dan sejahtera dalam situasi pandemi COVID-19. Ketua KPU Raja Ampat berharap pemaparan visi misi calon bupati dan wakil bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati dan Orideko Iryano Burdam dalam debat tersebut bisa menentukan pilihan warga Raja Ampat. Sementara calon bupati Raja Ampat berharap program kerja dalam visi misinya tetap berjalan untuk lima tahun ke depan. Di sini kita selesai menyaksikan bagaimana panelis menyampaikan beberapa materi untuk bertajam visi misi daripada pasangan tersebut. Bagaimana kita melihat bahwa pasangan tersebut berusaha untuk menjawab. Apa misi misi yang telah ditajam oleh panelis supaya masyarakat terjalan-jalan semua melihat. Harapan dan keinginan dari masyarakat itu ada di pasangan. Jadi harus saya katakan kalau tetap kosong itu bukan solusi karena harganya masyarakat berusaha untuk melakukan pilihan yang jatuh. Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Raja Ampat dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung 9 Desember mendatang diharapkan berjalan lancar. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Enderu Surapati, ANYUS melaporkan. Petugas razia pengguna masker di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di ANYUS malam. Terima kasih telah menonton!